Intro Selamat pagi pemirsa meledaknya sebuah tunggu pembakaran di pabrik pengolahan smelter nikel milik PT Indonesia Shingshan Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah sungguh tragis. Selain menewaskan 16 pekerja dan melukai 46 orang lainnya, peristiwa ini bukanlah kali pertama terjadi. Ironis, proyek kebanggaan itu seperti digarap dengan serampangan. Para pekerja semestinya mendapatkan perlindungan yang memadai untuk sebuah proyek yang membanggakan yakni hilirisasi. Inilah editorial media Indonesia edisi Selasa 26 Desember 2023 dengan tema Usutuntas Tragedi Morawali bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya Ketua Denku Direksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Natal Bang Elman. Terima kasih banyak. Ada pesan mungkin buat pemirsa yang saat ini sedang bersiap-siap untuk libur bersama keluarga merayakan Natal? Ya yang penting Natal itu tidak perlu kemewahan lah. Natal cukup dengan kesederhanaan. Itu pesannya ya? Cukup dengan kesederhanaan. Nah tapi bagaimana kesederhanaan itu bisa diwujudkan pada saat momentumnya di jelang pemilu. Ini yang menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini. Ini dalam editorial media Indonesia hari ini. Kita langsung simak bersama Usutuntas Tragedi Morawali. Usutuntas Tragedi Morawali Tragedi yang merenggut nyawa manusia sili berganti datang bahkan hingga di penghujung tahun. Hilangnya jiwa seolah menegaskan bahwa nyawa manusia masih dianggap murah di negeri ini. Meledaknya sebuah tungku pembakaran di pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT Indonesia Singshan Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah pada minggu 24 Desember sungguh tragis. Selain menewaskan 13 pekerja dan melukai 43 orang lainnya, peristiwa ini bukanlah kali pertama terjadi di kawasan PT Indonesia Morawali Industrial Park atau IMIP. Inilah kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Kawasan inilah yang selalu menjadi kebanggaan pemerintah, sekaligus kebanggaan calon pemimpin yang berkampanye melanjutkan legasi pemerintah. Tapi ironis, proyek kebanggaan itu seperti digarap dengan serampangan. Buktinya, belasan nyawa melayang, puluhan lainnya jadi korban ketika orang-orang itu mestinya mendapatkan perlindungan yang memadai untuk sebuah proyek yang membanggakan yakni hilirisasi. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sulawesi Tengah, kasus serupa sebelumnya pernah terjadi di kawasan ini pada 22 Desember 2022 yang merenggut nyawa dua pekerja PT Gunbuster Nisik Industri. Kemudian pada 27 April 2023, dua pekerja juga meregang nyawa akibat kecelakaan kerja di PT Indonesia, Guangqing Nickel and Stainless Industry masih di kawasan yang sama. Peristiwa yang berulang kali terjadi ini tentu mengundang pertanyaan mendasar bagaimana sebenarnya prosedur K3, kesehatan dan keselamatan kerja, di kawasan industri yang notabene merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional itu. Apalagi, peristiwa ini jelas bukanlah bencana alam, melainkan lebih pada faktor teknis dan human error. Pemerintah harus mengusut tuntas dan menghukum pihak yang bertanggung jawab. PT ITSS paling tidak harus ditutup untuk sementara waktu agar proses pemeriksaan dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh area perusahaan. Selain itu, pihak-pihak terkait harus lebih serius lagi memperhatikan prosedur K3 di lingkungan atau kawasan industri yang berbahaya ini. Jangan semata demi mengejar cuan, faktor keamanan, kesehatan dan keselamatan pekerja diabaikan. Harus diakui, di negeri ini, hal-hal semacam ini kerap terjadi lantaran lemaknya pengawasan. Kita bisa banyak menyebut contoh kecerobohan, baik dalam bidang industri maupun transportasi. Persoalan semacam ini jelas tidak bisa hanya diselesaikan dengan pemberian santunan kepada keluarga korban, apalagi di bawah tangan. Tanpa pemberian sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab, peristiwa-peristiwa semacam ini akan selalu kembali terulang. Harus ada efek jerah, sehingga tidak lagi ada kecerobohan yang membuat nyawa terenggut sia-sia. Pemerintah jangan hanya sibuk berkampanye tentang hilirisasi nikel dengan menjanjikan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan di lapangan. Bagaimana kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan pekerja? Begitu juga dengan kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri. Penting untuk selalu diperhatikan. Kementerian Ketenagakerjaan juga harus lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, baik terhadap pekerja asing maupun lokal, termasuk soal penerapan K3 di seluruh lingkup perusahaan di Indonesia. Harus rutin ada pelatihan mitigasi tentang keselamatan kerja. Para pekerja bukanlah sekadar skrup industri dan statistik belaka. Selain martabat dan nyawa mereka berharga, mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi dan dinafkai. Mereka bekerja bukan untuk menjadi tumbal pembangunan. Usut tuntas tragedi Merowali itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Bang Elman, ini sering disebut bahwa ini adalah proyek kebanggaan dari pemerintah. Tapi kita sepertinya tidak bisa berbangga dengan sistem mitigasi dari keselamatan kerja para karyawan. Ya pastilah kita menghargai ya setiap investasi besar ya. Apalagi ini soal hilirisasi nikel ya. Ya ini kan digembur-gemburkan kan. Ini kan kebanggaan pemerintah nih kan. Sepertinya dengan hilirisasi ini, negara ini sudah akan pasti akan menjadi kaya raya. Makmur, sentosa, apa itu macam-macam apa, loh jenawi apa namanya itu ya. Gemah Ripah, loh jenawi. Gemah Ripah, loh jenawi. Bayangannya kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi di balik itu? Ternyata nyawa juga menjadi korban kan gitu kan. Dan kecelakaan ini kan berarti kan menggambarkan pemerintah abai. Jadi pemerintah seolah-olah hanya mengejar produksi. Membayangkan kita akan kaya, kita akan mendapat uang. Kita mendapat cuan dari proyek ini. Tetapi pemerintah lupa bahwa ini digerakkan oleh manusia yang punya nyawa. Dan nyawa itu sekarang hilang. Dan ini berkali-kali. Kali ini 16. Sebelumnya juga sudah hilang. Ada dua, dua. Sampai kalau ini saya baca di Google. Dari 2015 sudah 53 nyawa yang hilang di proyek smelter di Morawali. Nah ini yang saya mengapakan. Pemerintah kok bisa abai gitu kan. Di mana peran Binawas di Departemen Akhari itu ada. Ada pembinaan dan pengawasan. Saya khawatir jangan-jangan Direkturat Jenderal Binawas di Departemen Akhari itu tidak dilibatkan ke sini. Ini karena ini proyek besar kan. Strategis nasional. Mungkin mengabaikan Departemen Tenang Kerja. Padahal saya sangat yakin. Kalau Direkturat Jenderal Binawas di Departemen Akhari itu dilibatkan terutama untuk K3. Kesehatan, keselamatan kerja. Ini saya yakin tidak terjadi ini. Berkali-kali. Berkali-kali ini terjadi. Dan sepertinya tidak ada introspeksi. Nah kali ini baru mereka kaget. 16 orang tewas. 16 nyawa direngut dalam peristiwa ini. Dan saya juga pemerintah biasa-biasa saja. Paling dikatakan akan diberi santunan. Akan biaya pengobatan gratis. Tidak ada urusan. Itu kewajiban mereka. Santunan itu kewajiban mereka. Tetapi kewajiban pemerintah. Kewajiban negara. Bagaimana menjaga keselamatan kerja. Karena dibalik daripada target produksi. Keselamatan kerja itu tidak boleh diabaikan. Dan ini yang sekarang diabaikan pemerintah. Jadi mereka hanya tergiur dengan kita tiap tahun. Akan mendapat segini. Tapi nyawa tidak pernah mereka selamatkan. Dan ini kalau ini dibiarkan. Ini tidak diaudit secara serius. Audit independen. Dan kecelakaan seperti ini akan berulang. Dan akan membesar. Gagak bagaimana pertanggungjawaban pemerintah. Sekarang ini terhadap nyawa yang sudah hilang ini. Yang terpenting adalah memastikan. Supaya ini tidak terjadi lagi ya. Karena sudah berkali-kali. Dan kata-kata bahwa nyawa manusia. Seolah masih dianggap murah di negeri ini. Jadi terasa relevan. Dalam tragedi kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami juga undang Anda pemirsa. Untuk berpartisipasi. Dalam topik pusu tuntas tragedi merawali ini. Namun kami harus cedat lebih dahulu. Tetap langsung bersama kami. Di editorial media Indonesia. Usu tuntas tragedi merawali itu yang menjadi topik. Dalam editorial media Indonesia kali ini. Untuk membahas lebih lanjut. Kita sudah tergabung melalui Samengon Telefon. Dengan Irma Suryani. Anggota Komisi 9 DPR RI. Ibu Irma selamat pagi. Selamat pagi Ibal. Ibu Irma. Apa catatan Komisi 9 atas peristiwa ini? Karena ini bukan yang pertama kali terjadi di kabupaten tersebut. Yang pertama tentu Komisi 9 terasa prihatin. Terkait dengan kondisi wali yang terserang. Saat ini terlalu banyak yang ilegal. Legal ya. Bangta maklumat. Bangta maklumat. Walaupun ini tapi tidak mematuhi peratus. Pertama, saya ingin sampaikan apa. Undang-undang nomor 1 tahun 70 itu sudah harus direvisi. Karena apa? Karena sanggitan dari kecelakaan kerja. Selamat kerja hanya 100 ribu rupiah Nah ini yang membuat Seluruh perusahaan Maupun pemerintah Abai Dan merasa gak mengegampangin Cuman 100 ribu rupiah Dan itu sangat tidak manusiawi Dan tidak berada Yang kedua Saya ingin sampaikan bahwa Hilirisasi penting Tetapi lebih penting lagi Untuk menjaga nyawa manusia Untuk itu Kementerian Tenaga Kerja Seharusnya melalui Pengawas Ketenaga Kerjaan Jangan hengki-pengki terus-menerus lah Stop hengki-pengkinya Ini karena adanya hengki-pengki Antara pengawas Ketenaga Kerjaan Dengan perusahaan sehingga terjadi hal-hal Seperti ini Yang ketiga perusahaan sebaiknya Memberikan pendidikan fokasi Pendidikan fokasi Kepada pekerja Apalagi di posisi-posisi Yang sangat Membayakan Seperti di smelter Mereka harus orang-orang Yang terampil Maka Pemerintah Ketika melakukan Kerjasama Dengan perusahaan Atau investor Asi Harus mengedepankan Yang namanya Technical Assistant Technical Assistant Atau Technical Know-how Sehingga apa? Sehingga pekerja Yang dipekerjakan Di posisi-posisi penting Harusnya tenaga-tenaga kerja Yang terlatih Tenaga kerja Yang dibayar mahal Bukan tenaga-tenaga kerja Murah Yang kemudian Nyawanya dianggap Tidak Tidak penting Sepele Nah ini Yang menyebabkan Hal-hal seperti ini Terjadi terus-menerus Di Morowali Itu sudah kami Kami dari Komisi 9 Pernah melakukan Tidak kesana Dan ini sudah kami Peringatkan juga Kepada Memda setempat Kapan itu Tidak terakhir Kesana Bu Irma? Waktu saya 2014-2019 Saat itu sudah Ditemukan Kelalaian ya? Ya Sudah kami Disampaikan juga kepada Pemerintah daerah Pemerintah daerah Juga punya anil Terhadap Kelalaian-kelalaian Yang terjadi Di perusahaan-perusahaan Di Morowali Karena mereka Tidak melakukan Sama sekali Tidak melakukan kontrol Nah Regulasi yang ada Akibat dari Akibat dari Apa namanya Regulasi yang ada Di pemerintah daerah Ya Itu yang menyebabkan juga Pemerintah pusat Kadang-kadang Harus berhadapan dengan Pemerintah daerah Untuk menerapkan Kontrol-kontrol Yang seharusnya bisa Dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan dalam hal ini Saya sampaikan bahwa Menteri Tenaga Kerja Harus juga bertanggung jawab Kenapa? Karena Pengawas Tenaga Kerjanya Tidak jalan Gitu Jadi pemerintah Juga Jangan Seperti yang Bang Helman Jangan cuma Mau merauk untung Merasa ini Bagian dari Dari proyek Persesuar yang Akan membuat Indonesia Menjadi kaya Tapi justru Mencelakakan Rakyatnya sendiri Baik Bu Irma Jadi kesimpulannya Hingga saat ini Pemerintah belum Memberikan jaminan K3 Kepada para pekerja Baik lokal maupun asing Ya Bu Irma Saya lihat Belum Pengawas Ketenaga Kerjaan Di Murowali Maupun Banyak Provinsi Itu masih Abai Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Ini juga Disebabkan Karena Banyaknya Perusahaan-perusahaan Yang melakukan Henki-pengki Terhadap Perusahaan-perusahaan Sehingga Keselamatan Kerja K3 Yang seharusnya Diperiksa Itu tidak Diperiksa Yang seharusnya Diminta Untuk Dilaksanakan Tidak Dilaksanakan Nah ini Yang banyak Membuat Perusahaan-perusahaan Kecil Menengah Maupun besar Mengabaikan Keselamatan Kerja Dan ini Menjadi Ketatan 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 Komisi 9 Kepada Pemerintah Baik Terima kasih Bu Irma Suriani Anggota Komisi 9 DPR RI Bang Elman Ternyata sudah Kesana Dan sudah Diperingatkan Tapi tetap Terjadi Dan tadi Yang menarik Yang pertama Menurut undang-undang Ini ternyata Seharusnya direvisi Karena sanksinya itu Hanya 100 ribu rupiah Bagaimana perusahaan Bisa jela dengan itu Coba Bayangin aja Artinya kan Pemerintah kan Tidak menghargai Tentang kerja kita kan Itu Itu yang Kita sesalkan Sebetulnya Jadi Penghargaan Pemerintah Terhadap Tentang kerja kita sendiri Sangat rendah Dan ini juga Dipahami oleh Investor Pemerintahnya juga Menganggap Rendah Ya apalagi kita Sebetulnya kan Tidak boleh Boleh Investor menganggap Tenaga kerja kita Kelasnya rendah Tapi kalau pemerintah Kita menganggap Tenaga kerja kita itu Mahal Pasti dia ikutkan Tapi karena kita 100 ribu kan 100 ribu Berarti kan memang ini Padahal dia bekerja Di tungku Tungku Yang resikonya sangat tinggi Resikonya sangat tinggi Jadi Saya setuju dengan Ibu Irma tadi Itu undang-undang Tahun 1970 Bang Erman Artinya Seharusnya sudah tidak relevan ya Ya makanya saya bilangkan Jadi sebetulnya pekerja-pekerja di tungku Pembakaran ini Harus trampil Harus terlatih Dan memang Bayarannya harus mahal Karena berisiko tinggi Dan memang disitu Saya katakan tadi itu kan Pengawasan Pengawasan itu Mestinya harus dilakukan Dari depnakir Dari eksternal Jadi tidak Tidak boleh mengandalkan Pengawasan internal Harus jadi depnakir Jadi Di depnakir itu kan ada Binawas Pembinaan dan pengawasan Mereka ini Yang harus Tetap mengawasi Proyek-proyek besar seperti ini Jadi ada pengawasan eksternal Untuk melihat Secara detail Ini Sistem kerjanya Aman gak Buat orang Kalau terjadi Terjadi Apa Apa Kebakaran Bagaimana penyelamatannya Ini kan Sampai melompatkan dia kan Sampai melompat Berarti gak ada Mitigasi evakuasi Pada saat terjadi Mitigasi evakuasi kan Apakah namanya Apakah tangga Atau apa Ini kan tidak ada Dia Dihadapkan kepada Mati atau hidup Dia pilih hidup Lompat Mati juga dia Jadi ini Ini saya katakan ya Kalau pemerintah Tetap abai Kalau pemerintah Hanya Mikirin duit saja Membayangkan Sumbangan dari Morawali ini Untuk APBN Tapi tidak Mengindahkan nyawa manusia Pemerintah apa ini Jadi ini tanggung jawab bersama ya Bukan hanya perusahaannya saja Tapi ada tanggung jawab juga Dari Binawas Yang memastikan Seharusnya ini tidak terjadi Tanggung jawab utama Pemerintah Kalau perusahaan kan maunya untung Tapi kalau pemerintah punya tanggung jawab terhadap Nyawa Masyarakat Indonesia Pekerjaan sana Maka pemerintah akan mendesak Mengawasi Perusahaannya Boleh perusahaannya tidak Tidak peduli Tapi kalau pemerintah peduli Mau tidak mau Eh kalau kau gak Melakukan Pengawas apa Kalau kau tidak Meningkatkan Ketiga Kesehatan Keselamatan kerja Yaudah kau pulang-pulang kau Saya gak membutuhkan investor Yang tidak menghargai nyawa rakyat saya Itu kan mestinya kata presiden kan gitu kan Iya Tapi ini yang terjadi Nah begitu Kecelakaan terjadi Wah Ada kapulda Ada ini Pereksa ini Rakyat tidak memerlukan itu Itu kan pengawasan berikutnya Yang diperlukan Pengawasan preventif Jangan sampai terjadi Kecelakaan Itu yang dilakukan Kalau ini Ini kan Wah Tinjau sana Tinjau sini Sepertinya Kesannya Wah hebat juga ya Terus datang Akan kita tanggung Biaya pengobatan Akan kita santuri Wah itu kan kewajiban Setelah puluhan nyawa melayang ya Memangnya Harga nyawa itu Bisa dibayar dengan duit Iya Emangnya Ada orang mau Kecelaka Kan gak ada Tapi Fungsi pengawasan sebenarnya Kata Bu Irma Sudah dilakukan sejak tahun 2014 Ya itu Kalau ada Fungsi pengawasan Yang melekat Misalnya katakan Terus ada pengawasan Dari Diapnaker Ini pasti tidak Tidak kejadian Pasti tidak kejadian Tapi karena mungkin Hanya semua memikir Membayangkan Dolar Membawangkan Cuan Yang dihasilkan dari Murwali Apa yang semua ini Kan yang lihat Angka-angka Dari Waktu ke waktu Bahkan Calon-calon pemimpin Juga berkepanyakan Ini Murwali Hilirisasi Tapi dia tidak Ternah Membicara Kita akan Jaga Keselamatan nyawa Yang ada disini Itu tuh gak ada Di balik cemberlangnya Hilirisasi Ternyata di balik Ada cerita Suram yang terus berulang Cerita sedih Cerita sedih Nyawa orang Cerita memilukan Dan ini yang Gak pernah dibicarakan Oleh pemerintah Cerita-cerita yang memilukan Cerita-cerita air mata Ini tidak pernah Dia hanya mikirkan Dolar aja Dan yang membicarakan Ini rakyat Lagi-lagi nanti Kita akan mengundang Beberapa penelpon Bang Yang Man Untuk bergabung dengan Editorial Media Indonesia Namun kami harus Jedata lebih dahulu Tetaplah bersama kami Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Konten berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Usu Tuntas Tragedi Merwali Itu yang menjadi topik Dalam editorial hari ini Kita akan mengundang penelpon Untuk bergabung Dan memberikan opininya Yang pertama ada Pak John Veto di Batam Pak John Veto selamat pagi Silahkan Pak John Selamat pagi Mas Iqbal selamat pagi Bang Eman selamat pagi Pertama saya mencapkan Natal Pada yang Apa Yang merayakan Natal Khusus untuk Krumetro TV Silahkan Pak John Jadi gini Usu Tuntas Tragedi Merwali Jadi kita Dikejutkan oleh Tragedi yang sangat Tragis Di Tambang ada Di semelternya Nikel Di Merwali Yang menelan korban Begitu banyak 16 Dan lagi ada 46 Yang luka-luka Jadi ini Apa kata Uni Irma tadi Uni Irma Ceniago tadi Memang pemerintah kita itu Abai Padahal komisi dia itu Sudah turun ke sana Sudah meningatkan Niatanya Nggak korban Mungkin pemerintah kita ini Mungkin Nyawa Nyawa orang kita itu Murah aja Padahal Muma nyawa orang asing Tengah kerja asing Itu nyawa itu sangat berharga Satu orang aja Korban Itu sangat Tidak bisa diukur Dengan apa Jadi ini betul Apalagi kata Bu Ilman tadi Yang dari pemerintahan Tidak ada Binawas itu Pengawasan dari Kementerian Tenggara kerja Jadi memang betul Kita ini Irilisasi Yang diganjut Irilisasi Yang akan mengangkat Pada ekonomian Indonesia Tapi nyatanya Di keupatan itu sendiri Tingkat kemiskinnya Meningkat Tantingnya pun ada Di situ Oke Jadi ini Apa yang Yang apa Yang lebatkan Di ujung tahun Jatuh lagi korban Tentunya dari Sudah apa-apa Dari puluhan Sudah banyak Yang korban di situ Jadi ini sangat-sangat Menyedihkan Di akhir tahun Aturannya dia berkumpul Sama keluarganya Akhir-akhirnya Dia mengunggung nyawa Satu nyawa Tidak ada nilainya Tidak bisa dinilai Dengan apapun Dengan apapun Terima kasih Terima kasih Pak John Keto Kemudian kita ke Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Menurut Anda Siapa yang harus Paling bertanggung jawab Dalam teragadi kali ini Ya Terima kasih Mas Iqbal Bang Elman Selamat pagi Bang Elman Kejadian Hal Seperti ini Dalam Untungan saya Sudah ketiga kali Bang Elman Artinya Ini harus diutus Tuntas Dan yang paling Bertanggung jawab Menurut saya Pemerintah kita Karena apa Karena kelihatannya Yang didegung-degungkan Selama ini Hilirisasi itu Hanya dijadikan Menjadi Tebar persona Kenapa Karena katanya Hilirisasi itu Tujuannya untuk Tidak ada Ekspor Bahan mentah Keluar negeri Buktinya KPK Menemukan Ada 5 juta ton Yang sudah sempat Di ekspor Secara ilegal Jadi antara Kata dan perbuatan Tidak sama Bang Elman Yang kedua Tujuan hilirisasi itu Adalah Daerah ini kan Daerah ya Kok sekarang Data DPS Ada 13% Yang miskin Ini ada apa ini Dimana Salah pengelolaannya Negara ini Kemudian yang berikutnya Mestinya Pemerintah itu Ketika mengadakan MUU Dengan Katakan Investor asing Silahkan dia Berinvestasi Silahkan dia Masukin Tenaga-tenaga ahli Tetapi jangan dong Tenaga-tenaga kasar Karena warga negara kita Banyak yang Nganggur Nah sekarang Akhirnya Pasal 33 Ayat 3 itu Sudah berubah Tanah Bumi air kekayaan Yang ada Di dalamnya Dikuasai oleh negara Untuk kepentingan Rakyat Itu malah jadi Kepentingan asing Nah jadi Tolong pemerintah Mengelola negara ini Supaya profesional ya Jangan amatiran Begitu Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Kita ke Ibu Liyah Di Makassar Sulawesi Selatan Liyah selamat pagi Silahkan Liyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pertama-tama Suruh beluk kesungkawa Atas korban yang jatuh Mudah-mudahan Ini bukan pembelajaran Bagi bangsa kita Bahwa Keamanan Pekerja itu Sangat penting sekali Kemudian Kita berjermin Ke Priport ya Dimana Masyarakat-masyarakat Di sekitarnya itu Ya seperti Tikus ngati Di Lumbung Padi Ya Karena apa Pekerjaannya itu Sembanyakan dari luar ya Dan yang Pekerja projek kasar itu Projek pribumi Nah ini alasannya Karena katanya Katanya ini Mereka itu kan ahli Ahli ini dan sebagainya Itu alasan-alasan Samaning ya Jadi jangan sampai Para Petinggi kita itu Hanya ketika Bagi hasil mereka muncul Ketika ada masalah Musibah Mereka itu pada hilang Salih menyalahkan Dan sebagainya Jadi ini adalah Tanggung jawab Pemerintah Untuk mengusut-untas Kejadian terlengih Dan mudah-mudahan Tidak terulang lagi Dan jangan sampai Barsa kita Atau anak kita itu Akan menjadi Korban terus Dengan Kepentingan orang luar Nah ini Inilah Salah satu kelemahan Daripada barsa kita Lebih menghormati Orang luar Lebih menghargai Daripada Barsa kita sendiri Dan sebenarnya Banyak ya Karena kita yang ahli Cuma begitu saja ya Diabaikan Atau dianggap Kita bahas terkait Dengan tenaga kerja asing Jangan sampai Malah justru Mengurangi Porsi tenaga kerja Indonesia Karena orang Indonesia Juga bagus-bagus Secara kualifikasi Bagaimana Anda melihat itu Dalam kasus ini Ya kalau itu Udah pastilah Tadi di awal kan Kita sudah soroti Emangnya Tenaga kerja kita Tidak terampil Apa Emang gak sanggup Kita Mengawaki Pekerjaan yang ada Di murah wali Pasti bisa lah Tapi lagi-lagi Yang kita katakan Bagaimana penghargaan Pemerintah kita Terhadap tenaga kerja kita Kan itu persoalannya Tadi kan angkanya Kita kan 48 persen TKA Terkhusus dari Tiongkok Dari Tiongkok ini Sementara kita Pengangguran kita Yang nyata 7 sampai 8 juta Itu yang nyata Yang terselubung Kita gak tahu Berapa puluh juta Kan gitu kan Artinya kan Sebetulnya kan Kita sekarang membutuh Kita butuh Investor Asing Tapi kita butuh Lapan pekerjaan Jangan Investor asing itu Malah menutup Pelakuan pekerjaan kita Dan ini sebenarnya Sudah bisa diatur Sejak penandatanganan MOU Tadi katanya Sejak dari awal ya Kalau ada kemauan Tapi kan nilai tawar kita Kan selalu Saya gak tahu Apa benar nilai tawar kita Di bawah Atau apa gitu kan Apa iya Apa mereka tidak Tertarik dengan nikel kita Saya gak yakin Tidak tertarik Apapun kita berikan Sarannya Pasti mereka tertarik kok Karena nikel Dibutuhkan Itu kan Barang langka Tidak di seluruh dunia Ada nikel Dan yang terbaik itu Ada di Morawali Itu pertama Yang kedua Khusus mengenai Peristiwa Kebakaran Kebakaran Di Semester Morawali Ini kan Sebetulnya Yang lebih penting Sekarang Pemerintah Harus bertanggung jawab Tapi Pejabat mana Yang sebetulnya Yang harus bertanggung jawab Ada gak Yang selama ini Menggebor-gebor Kan Hampir Beberapa menteri itu kan Menggebor-gebor Semeter Hilirisasi Wah itu Hampir setiap hari Kita baca Kita tahu Siapa yang ngomongin Tiap hari ini Istilah Pak Tasrik Tebar pesona Itu selalu di itu ya Pejabat mana Menteri mana Yang selalu bicara Tentang hilirisasi ini Wah Kayak dia aja Tapi begitu ada nyawa Hilang di Morawali Berani gak dia ngomong Berani gak dia tanggung jawab Ini salah saya ini Ini salah saya Saya tidak Tidak betul-betul Mendekankan Arti pentingnya Tentang kerja Oleh karena itu Saya mundur Saya tanggung jawab saya Karena tanggung Saya bertanggung jawab Tentang kecelakaan ini Saya memang abai Saya memang tidak pantas lagi Saya mundurkan di Berani gak Yang ada kata Bulia malah saling lempar kesalahan Kalau pada saat terjadi musimah Seperti ini Kalau sudah kejadian begini Pejabat mana yang Bertanggung jawab Jangan ketika Bicara tentang Hilirisasi Untuk menentangkan Investor Semua hebat Muncul semua Wah Saya kalau lihat Dengan mereka Bidak atau berapi-api Sepertinya Waduh Ini Sepertinya orang ini Orang yang paling Paling Apa Paling berjasad Tadak Republik ini Kan itu membangun optimisme Bang Elman Ya tapi kan Saya setuju Optimisme itu harus ada Tapi Saya lebih setuju lagi Nyawa Ternyata kerja kita Juga harus diutamakan Ini kan tidak Mereka hanya Bergemborkan-gemborkan Tentang produktivitas Produksi Wah Dia lihat angka-angka Dulu pengacaraan kita Dari nikel ini Sebelum hidrisasi Sebegini Setelah hidrisasi Sebegini Tapi dibalik itu Nyawa Dikorbankan Berulang-ulang Berulang-ulang Tidak hanya sekali loh Dan mereka tidak peduli Kita berani mengatakan Tidak peduli Abai Kalau mereka peduli Kalau mereka abai Kecelakaan yang kemarin A16 itu Tidak perlu terjadi Tapi karena selama ini Mereka abai Tidak peduli Terjadi Terjadi lagi lah 16 orang yang Meninggal ini Kalau tidak peduli lagi nih Mungkin akan nambah lagi Gitu lah Agak ironis ya Bang Elman Karena kan memang Sebelumnya dua orang Dua orang Jadi mungkin sekarang Karena 16 orang Akhirnya terbuka matanya Dan selama ini juga Mbak Bung Iqbal ya Semua udah teriak Dari muru wali Juga orang teriak Toko masyarakat Juga teriak Bahkan Pak Yusuf Kala Juga juga udah teriak Mengenai ini kan Ya kan Teriak Walaupun dia mantan Wakil Presiden Tapi karena kepedulian Dia terhadap Ternyata Kerjaan Indonesia Dia teriak Tapi teriakan itu Tampaknya tidak cukup keras Dan belum didengar Oleh pihak yang bertanggung jawab Bukan belum dengar Mungkin tidak akan didengar Sampai kapanpun Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Bang Elman Karena tadi juga menarik Soal ternyata Warga di sekitar Kawasan itu Banyak yang masih miskin Tidak menikmati Itu cukup ironis ya Yang kita temukan di lapangan Nanti kami akan kembali Usaha jeda Tetaplah bersama kami Selamat Editorial Media Indonesia MediaIndonesia.com Hadir dengan opini cerdas Dan kredibel Mudah diakses Informasi berkualitas Ada di genggaman Anda Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com Dan temukan pandangan berbeda Karena fakta bisa sama Sudut pandang boleh beda MediaIndonesia.com Views and News Anda kembali di selamat pagi Indonesia Bang Elman Pemerintah harus memastikan Bahwa tidak ada lagi korban nyawa Yang nanti berjatuhan Di Morowali ya Tadi yang juga menjadi Kritisi Dari teman-teman penelpon Adalah Bagaimana Supaya industri yang Menjadi kebanggaan ini Bisa memakmurkan Warga yang berada di sekitarnya Apakah itu mungkin dilakukan? Pertama yang kita harapkan Pemerintah Jangan hanya Jangan sampai pernah berpikir Kita ini lemah Terhadap investor asing Kita ini tetap harus menganggap Negara kita ini negara kuat Jadi kita juga Kita punya jualan yang Yang berharga Di dunia ini Jadi jangan Jangan pula kita Dari awal juga kita menganggap Kita ini Harus meminta-minta gitu kan Jangan Jangan inferior Jangan ya Karena nikel itu jadi rebutan Nikel jadi rebutan Dunia mana pun Pasti butuh nikel Untuk sementara ini ya Kita gak tahu 50 tahun 100 tahun yang akan datang ya Tapi untuk sekarang ini Nikel Dibutuhkan seluruh dunia Nah Karena kita Barang yang kita jual ini Barang berharga Ya kita juga harus pandai dong Menawarkan barang ini Dengan berbagai Persarat-persarat kan Oke Yuk Masuk sini Tapi pertama Kau harus Menjaga Keselamatan Tenaga kerja Kau harus memberikan Lapan pekerja Sebanyak-banyaknya Buat Tenaga kerja saya Kalau gitu Kita boleh masuk kau Kalau enggak Gak bisa Dari awal ya Dari awal Jadi pemerintah juga Dari awal Jangan menganggap Tenaga kerja kita ini Perangkap penderita Dia harus betul-betul Subjek Dia jadi Penentu Jadi jangan sampai Kita ini seperti Pengemis Jadi jangan Memposisikan Tenaga kerja itu Tenaga kerja itu Tenaga kerja murahan Ya udahlah Daripada kau Menganggur Sini aja kau Berapapun kau Kubayar boleh Gak begitu Pemerintah juga Memberikan posisi Taur yang tinggi Terhadap Tenaga kerjanya Jadi Keselamatan Ini Sarat-sarat ini Penting Tapi yang tidak Kalah pentingnya Presiden Jokowi Sekarang harus menentukan Siapa yang Paling bertanggung jawab Terhadap Peristiwa ini Siapa Menteri mana Jangan sampai Tidak ada bertanggung jawab Sesegera apa ini Harus dilakukan Jangan sampai Presiden Jokowi Pemerintah Memikul Siapa pemerintahnya Presiden kah Menteri Investasi kah Menteri Koordinator Investasi kah Atau siapa Ini harus menjadi concern nasional Harus dong Kalau enggak Dan sanksi apa Yang akan diberikan Kepada perusahaan ini Harus jelas Bukan 100 ribu rupiah Seperti Bukan 100 ribu rupiah Wah konyol ini Bungi Iqbal Konyol Dan ini Ini yang saya katakan Jadi pemerintah Jangan selalu Hanya menganggap Rakyat ini bodoh Wah Rakyat Sudah terpesona Dengan Kita Dengung-dengungkan Sekian triliun Kelipatannya Sekian puluh triliun Sekian ratus triliun Kelipatannya Dari sebelum Hilirisasi Tetapi Dia abai Di Bali Dari puluhan Atau ratusan triliun Nyawa pun Ternyata Buat pemerintah Tidak berharga Jangan kan 16 orang Satu orang Nyawa pun Tidak boleh lagi Hilang Di Morwali Ini tegas Kita katakan Pagi ini Jangan sampai ada lagi Nyawa Hilang di Morwali Mulai hari ini Dan hari ini Pemerintah Tenggung jawab Siapa Menteri mana Yang harus bertanggung jawab Terhadap Kejadian ini Menteri mana Jangan hanya Menteri itu Hanya bisa berkorkor Hilirisasi Boleh Ketika ada kecelakaan Diam dia Sembunyi dia Malah yang disuruh Kapolda Yang disuruh Pangdam Mana menterinya Oke Kasian polisi Polisi kita kan Kasian teknik kita Masa mereka Yang tau kan Teknisnya siapa Apakah Apakah Menteri Tanah Kerja Apakah Menteri Investasi Apakah Menko Investasi Mana dong Itu Ini harus dilakukan Sesegera mungkin ya Jangan ditunda-tunda lagi Nanti Pokoknya Yang tidak kaget sekarang Siapa Menteri mana Yang bertanggung jawab Ini harus tegas Tidak cukup Dengan hanya Menutup pabrik Untuk sementara Aduh Menutup pabrik itu kan Tidak jalan Tidak jalan keluar Itu kan sementara Sementara audit Hasil audit ini Nanti Harus dibuka Jangan ditutup Tutupin Ini loh Kesalahan Kesalahannya ada di perusahaan Kesalahannya ada di Kementerian ini Kesalahannya ada di Pemda ini Dan sebagainya Harus jelas Kalau Saya tidak mau Kesalahan itu Ditimpakan kepada Karyawan atau pekerja itu Pekerja itu Tidak tahu apa-apa itu Oke Jadi Terakhir kita ingatkan Mulai hari ini Tidak boleh ada lagi Nyawa melayang Di Morwali Oke Kita kawal Bang Elman Nyawa pekerja terlalu berharga Untuk sekedar memenuhi Hasrat tebar pesona Dari hilirisasi itu sendiri Terima kasih Bang Elman Itu harapan kita bersama Kita kawal bersama Sebagai media Dan pemerintah Para pekerja bukanlah Sekedar sekrup industri Dan statistik belaka Selain martabat dan nyawa Mereka berharga Mereka juga punya keluarga Yang harus dihidupi Dan dinafkahi Mereka bekerja bukan Untuk menjadi tumbal pembangunan Maka pemerintah Khususnya Kementerian Ketenaga Kerjaan Harus lebih serius lagi Dalam melakukan pengawasan Ketenaga Kerjaan Saya Iqbal Himawan Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!